Shalom, salam dan sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Kompobolan. Tentunya di channel kesayangan kita, God Ministry. Ya, saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diperkati oleh Tuhan ketika dijumpai oleh video ini. Nah, dalam video ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk mendengar, menyaksikan bagaimana seorang tokoh akhirnya tidak berani mengakui dasar-dasar keimanannya dalam kitab yang diakininya. Karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia adalah sebuah kebohongan. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Sebentar Pak, biar saya pembukaan dulu. Banyak yang datang kepada saya berharap ustadz yang datang. Jadi semoga hari ini saya tidak dituduh lagi sengaja memilih muslim-muslim yang awam saya ajak diskusi. Nah ini ya, ini bukti keseriusan saya bahwa saya mengundang bapak-bapak ustadz untuk diskusi dengan saya. Silahkan Pak Ustadz. Saya bukan ustadz ya. Langsung mengatakan bukan ustadz. Memang kalau di hadapan saya, orang tidak berani mengaku ustadz. Silahkan. Saya bukan ustadz. Baik, iya karena memang di hadapan saya tidak berani orang mengaku ustadz. Itu Anda yang membuka hadis ya. Ya, betul. Saya bantah dengan Al-Quran. Silahkan. Jangan-jangan gerogi, jangan gerogi Pak Ustadz. Salah, salah, salah. Jangan gerogi. Ya, bacakan aja ya. Silahkan. Al-Baqarah, ayat tersudah pima. Ya. Silahkan. Wa ija'alnal baita masabatal linnasi wa amnan wa tariju mimma fami Ibrahima muswallah wa ahidna ila Ibrahima wa isma'ila antahira antahira baik iya lilladlitta litaifina. Wa al-akibina wa al-akibina wa ruka wa ruka isyujud. Yang artinya, ya, dan datanglah dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau kabah tempat berkumpulnya dan tempat aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawab, orang-orang ikat, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Artinya, ini lebih sohih, ini lebih apa, arkuan setitip pun tidak bisa bergeser. Kalau nah hadis, mungkin bisa Anda robah-robah. Sekian pantahan saya. Buka saya, giliran saya. Bukakara 125. Baik, giliran saya. Ini pantahan saya sudah. Ya, makanya sekarang giliran saya, tadi kan Anda sudah bicara. Saya sekarang sudah bicara. Tapi saya memang bantah itu tadi. Udah saya bantah ini apalagi. Ya, itu yang Anda baca kan. Sebentar, tadi Anda sudah membicara, saya diam. Sekarang buka wajahmu. Buka wajahmu dulu. Saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Ini saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Edis, buka wajahmu. Saya tampilkan itu hadisnya itu. Edis, buka wajahmu. Jangan marah-marah dulu. Oke. Jangan marah-marah, ini saya membacakan hadisnya. Hadis lebih tinggi, Al-Quran, gobrol. Berarti Anda, berarti Anda menolak hadis. Tuh, udah mulai kejang dia, teman-teman. Kejang, kejang dia. Udah marah-marah dia, kejang-kejang dia. Marah-marah dia, teman-teman. Marah-marah dia, marah-marah. Ini kekuan. Yang saya bacakan, Al-Quran. Berarti, berarti hadis itu bohong. Berarti hadis itu bohong. Bohong. Oh, bohong, teman-teman. Oh, ternyata dia berarti hadis bukari itu dusta. Pendusta berarti dia. Ya, ini. Berarti hadis bukari, sebentar. Berarti hadis bukari pendusta. Tidak berarti bukari pendusta. Al-Quran kata Allah. Eh, saya tanya. Berarti hadis bukari pendusta. Eh, ini yang saya lihat di balai hari ini apa? Dengarkan. Saya bacakan. Saya bacakan. Eh, saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan ini. Dari Ibnu Umar. Kalau tadi bicara, saya diam. Tadi Anda bicara, saya diam. Ia, itu tentang makom Ibrahim. Ini perkataan Umar. Lihat perkataan Umar ini. Bahwa Umar berkata, Allah menyetujui ku dalam tiga hal. Yaitu tentang makom Ibrahim. Tentang peristiwa hijab. Dan juga tentang tawanan perang badar. Hadis riwayat muslim 4412. Dimana di sini, kalau Anda baca tafsir atau asbabul nuzul. Surat Al-Baqarah 125 yang barusan Anda baca. Di sini saya bacakan. Tafsirnya, ya. Sebagian. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Kotob. Ia berkata. Rasulullah bersabda. Ini adalah makom Ibrahim. Maka aku bertanya. Wahai Rasulullah. Tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Kemudian turun ayat ini. Eh, eh, ini asbabul nuzulnya. Eh, ini artinya. Ide menjadikan. Ide menjadikan. Makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu datang dari Umar. Berani. Berani kamu sama Umar. Berani Anda sama Umar. Oh, jangan menggohong ya. Berani Anda sama Umar. Oh, jangan menipu ya. Eh, Anda tahu tidak goloknya Umar. Tidak tahu goloknya Umar. Tahu ini. Eh, Umar sendiri mengatakan bahwasannya dia berkata. Ini hadis perkataan Allah. Bahwa dia mengatakan. Marilah kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Lalu Allah menyetujuinya. Tidak kau baca itu yang dilahir itu. Masih kamu datang besok? Masih kamu datang besok? Itu hadis. Itu hadis. Masih kamu datang besok? Nah, itu hadis. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Eh, jadi Umar di sini bohong? Bohong. Oh, Umar pembohong berarti? Eh, berarti Umar pembohong. Berarti Umar pembohong. Eh, berarti Umar pembohong. Eh, iya. Saya tanya. Berarti Umar pembohong. Cak Hurmat tidak pembohong. Hadisnya yang salah. Terus itu Umar ngomong apa? Umar bilang. Allah menyetujui ku dalam tiga hal. Eh, Umar mengatakan bahwasannya Allah menyetujui ku dalam tiga hal. Salah satunya adalah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti Umar pembohong. Hadisnya yang salah. Yang kau baca tadi pun salah. Hadisnya yang salah. Berarti penulis hadis. Hadis-hadis bohong muslim gitu. Umarnya tidak bohong. Berarti berani kau bilang hadis bohong muslim. Berani kau bilang itu. Eh, disitu sudah tertulis hadis sohih. 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 Eh, disitu sudah tertulis sohih. Berani kau bilang itu hadis bohong? Tidak. Itu tertulis hadis sohih muslim. Hadis riwayat sohih muslim. 4412. Berani kau bilang hadis itu bohong. Berani. Berani kau bilang hadis itu bohong. Berani. Hadis bisa, hadis bisa. berarti bohong, berarti hadis itu bohong doif kok bisa-bisanya kau bilang itu doif disitu tertulis sohi apapun kau bilang itu doif memang kali ini ya giliran merugikan kau bilang doif giliran menguntungkan kau bilang sohi memang kau macam pedagang kau kulihat kau kalau merugikan langsung kau bilang palsu kalau menguntungkan kau bilang sahih emang luar biasa memang kau munafik sungguh munafik lah orang-orang seperti kalian yang munafik 910 orang 900 lebih manusia melihat-lihat dia bagaimana dia mengatakan bahwa hadis ini dibilang palsu sungguh kamu nekat mengatakan hadis ini palsu tau tidak anda pernah dengar hadis itu tidak atau jangan-jangan anda baru dengar pasti anda baru dengar anda baru dengarkan hadis ini enggak sebentar anda baru dengar hadis ini kan ini bagaimana di sini dia mengatakan bahwasannya itu dibilang palsu teman-teman ya luar biasa kamu nekatnya luar biasa sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat mana kamera kalau kamu nyalakan kameramu keturunkan nyalakan kameramu keturunkan ke laut ke laut maaf sih kau bilang hadis itu palsu-palsu lihat itu dari Ibnu Umar dia berkata Umar bin Qatab pernah berkata sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam tiga hal yaitu tentang makom Ibrahim tentang peristiwa hijab dan tentang tawanan perang badar hadis riwayat muslim 4412 berani kau katakan ini palsu sungguh kau nekat ya itu sudah tertulis hadis riwayat muslim kitab sahih kau bilang itu palsu sungguh kamu orang-orang yang nekat mengatakan itu palsu hmm masih kau mau datang besok masih kau mau datang besok masih kau mau datang besok teman-teman sekalian ya lihat itu kalian kalian terus-menerus mengatakan edis tipi jangan diundang yang muslim-muslim awam eh bapak ustadz sudah datang tidak berani mengaku bahwa dirinya ustadz sayangkan di hadapan edis tipi dia tidak berani mengaku bahwa dirinya ustadz tidak berani langsung dia bilang saya bukan ustadz masih kau mau datang besok ya teman-teman sekalian ya tolonglah bawa ilmu jangan membawa al congur ini teman saya nih produk Madura kita kasih dulu dia teman-teman semangat ya terima kasih banyak buat kesedihan saudara untuk tetap mendengar dan menyaksikan video ini ya jangan lupa ya untuk mensubscribe ataupun memberikan eh atensi jempolnya dan juga nyalakan tombol loncengnya kiranya video ini terus menjadi berkat dan menambah wawasan kita yuk kita dengarkan lagi lagi ya silahkan bro nyalakan kamera apa-apa gimana gimana ya tadi menyimak gak bro jalannya diskusi dengan pak ustadz tadi gak baru dagang gimana-gimana baru datang ya baru dagang bukan baru datang baru datang oke baru dagang bukan baru dagang baru dagang oke jadi ternyata ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Kotop sepakat terus masalahnya dimana ya pertanyaan saya sepakat iya masalahnya dimana iya sepakat dia ternyata ini ini baru ini tarik ngacung jempol kalau kayak gini caranya mantap ini gini dong langsung jujur santri ini baru keren lalu bagaimana bisa dikatakan itu wahyu dari Allah ternyata Anda mengakui bahwasannya sebagian isinya merupakan idenya Umar makasih bang sebenarnya itu namanya muwafakoh pendapat kalau menurut edis dengerin dulu kalau menurut edis adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada apa ya ada pendapat ada ide dari Umar itu sendiri gitu jadi adi edis mempreming bahwa di dalam Al-Quran itu bukan seutuhnya adalah kalam Allah yakni perkataan Allah gitu karena ternyata nyata bahwa sebagian isinya adalah pendapat Umar Anda sudah mengakui itu Anda paham tentang muwafakoh enggak apa itu silahkan jelaskan nah ini bahaya ini bahaya masalahnya itu enggak ada di Quran Anda kan karena sendiri enggak ada ada itu di Quran saya bawa Quran loh di sini di mana di mana itu muwafakoh dalam Quran itu di mana arti muwafakoh itu adalah pendapat-pendapat yang diabadikan di dalam Al-Quran sedangkan berarti pendapat-pendapat dari para sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran satu contoh ini saya satu contoh kalau Anda tidak kenal muwafakoh makanya saya kasih contoh saat orang kafir di zaman Rasulullah meminta Rasulullah untuk adil yakni berdamai tentang tentang inilah agamaku inilah agamamu yakni orang kafir itu memerintahkan meminta kepada Rasulullah untuk tidak ikut campur perkara agamanya si orang itu dengan agamanya Rasulullah itu sendiri lalu turunlah ayat kuliah ayuhal kafirun la'abudu mata'abudun jika itu dikatakan isi Al-Quran adalah sebagian isinya adalah dari orang kafir menurut Edis mungkin begitu jadi Edis nanti berprasangka mempreming Al-Quran bahwa isi di dalam Al-Quran itu ada pendapat-pendapat dari orang kafir itu sendiri jika Edis tidak kenal dengan kata muwafakoh sudah saya minta fokus ya mengenai pendapat Umar pendapat Umar banyak di dalam Al-Quran bukan tiga itu saja oke kita ambil tiga karena menurut hadis dikatakan tiga jadi Umar pernah berkata seperti hadis tadi Sohi 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 jadi bapak tadi bener-bener dia seorang yang pengen dia bilang katanya palsu-palsu ini santri ngomong Sohi Sohi ini kan panjang ini debatnya panjang gimana kalau edis ayo kita edis buka buka yuk kameranya on cam yuk oke oke boleh tapi nanti tulisannya kan hilang jadinya ya kan sekarang debatnya sama saya saya kan udah tahu tema debatnya kayak apa jadi sebentar nanti nanti saya akan buka saya akan buka kamera saya sebentar ya jangan pakai rata mata loh jangan pakai rata mata loh ya ini ini mulai 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 ini dengarkan bahwa Umar pernah berkata di dalam hadis saya tampilkan hadisnya sebentar bahwasannya Allah setuju kepada Umar dalam tiga hal hadisnya ada di layar ini saya bacakan dari Ibnu Umar dia berkata Umar bin Qotab pernah berkata sesungguhnya pendapatku disetujui oleh Allah dalam tiga hal yaitu tentang makom Ibrahim tentang peristiwa hijab dan tentang peristiwa tawanan perang badar hadis riwayat muslim 4412 kita ambil satu contoh tentang menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu kalau enggak salah di Al-Baqoros 125 Al-Baqoros 125 jadi di dalam Asbabul Nuzul ayat itu Umar memberi saran kepada Muhammad bahwa untuk menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat lalu turunlah ayat jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat pertanyaan saya ini ini pertanyaan saya benarkah bahwa disitu Umar telah membuat ayat Al-Quran dan Allah menyetujuinya kok membuat ayat Al-Quran gimana sekarang sekarang ide sebentar ide sebentar ide ide untuk menjadikan mahaqom Ibrahim sebagai tempat sholat idenya siapa oke Umar terus Umar dan Allah menyetujui itu menyetujui itu bukan Allah menyetujui itu makanya tulisannya udah 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 setuju eh dengarkan ini ayo tantukkan muka dulu ayo ayo kamu bilang disini itu jelas menyetujui menyetujui tampilkan muka dulu tampilkan muka dulu menyetujui betul Anda selaka dalam kata menyetujui itu sesungguhnya oke menyetujui tapi anda buka dulu berarti sebentar buka dulu biar teman-teman saya yang ditukar tahu kalau saya tidak berjumpa di aset itu ayo ayo buka dulu berarti betul Umar udah buka dulu kita lanjut buka dulu kita lanjut buka dulu kita lanjut oke ini biar teman saya itu tahu kalau produk Madura itu lagi dekat sama orang ini gitu ini ini ya ini ya ya anda menentang keluar berani anda sama Umar berani dengan Umar on cape ini saya balik kamera saya ini berani anda dengan Umar ya sungguh nekat anda berani anda menentang Umar Umar saja yang hilang bahwasannya pendapat dia itu disitu cuy berani anda menentang Umar sungguh anda sudah 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 nah gini dengerin anda pernah bilang berdebat sama saya satu bulan yang lalu bahwa apakah segala wahyu apakah yang yang dibuat oleh Rasulullah itu benar-benar wahyu dari Allah itu kata inti sendiri ini edis belum muka belum belum oncam dulu oncam dulu oncam dulu enggak banyak alasan enggak 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 oncam dulu oncam oncam dulu oncam dulu lalu kita debat ayo oncam 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 biar teman saya di tiktok itu tahu produk Madura itu lagi debat sama siapa gitu yuk oncam oncam suguh nekat teman-temannya nekat suguh nekat sudah puas sekarang sudah puas sudah puas lagi selalu pakai kacang tadi kan kalian kalian nanti banyak yang halal takut 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 halal halal eh kalian kalian suka begitu halal 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 bentar saya mau cari sanggaran whatsappi nih saya tampilkan lagi nih bentar bentar hadisnya saya tampilkan biar anda tidak ngoceh terus tuh tuh anda sengaja suruh saya oncam biar ketutup hadis ini kan saya tahu saya politikmu tahu saya politikmu tahu biar ketutup dan banyak orang tidak murtad saya tahu saya harus begini terus sampai gini sampai leher saya sampai sakit gini biar bisa kebaca ini kalau saya begini kan ketutup memang kamu politikmu saya ngerti politikmu saya ngerti silahkan silahkan jadi kalau rasulullah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dia lakukan menurut hawa nafsunya sendiri turunlah ayat dari Allah atau sebaliknya jadi anda jangan melarang jangan melarang Tuhan saya untuk menurunkan ayat atas sesuatu yang telah terjadi yakni sebelum dan sesudah atau apa ya menurut kata yang ditanya apa yang yang sudah di maja di maja di maja sudah iya saya paham adalah dengarkan saya ulang ini sebelah Anda tidak tahu apa saya tanya betul kan di sini Allah setuju kepada pendapat Umar setuju setuju berarti di sini Umar membuat satu ayat Quran dan disetuju Allah Allah kebak yang dibuat Umar ayat Al-Quran untuk menjadikan maku mahaqom Ibrahim sebagai tempat oke oke saya baca oke saya baca 125 Al-Baqarah oke anda diem 125 Al-Baqarah silahkan silahkan wah wah jalan baik terbatas betal lina suar indonesianya jalan berhubungan bahwa indonesianya aja kan terserah saya kan ini dalil gimana bahasa indonesianya aja orang juga enggak ngerti orang itu enggak ngerti mereka oke oke gini aja oke gini aja oke oke kalau anda enggak mau dengar teks aslinya ya saya pahami lah karena agama anda manipulasi anda bilang bahwa yang ada di dalam arkuran 125 ini adalah ayat umar bener enggak umar bilang itu kalau eh dengar kalau mula apa eh anda tanya saya jawab oke saya tanya oke saya tanya ada jawab ya umar ini perkataan umar yang disetujui Allah nah kan yang disetujui jadi sesuatu ini 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 perkataan bilang umar kan bilang wahai rasulullah jadikanlah makum ibrahim ini sebagai tempat sholat lalu turunlah ayat maka jadikanlah makum ibrahim itu pertama yang ngomong itu siapa umar dulu dulu oke sekarang saya tanya yang ngomong umar dulu umar umar ya berampir omongannya umar jadi ayat kurang sekarang saya mau tanya kan sekarang saya mau tanya kan apa yang dikatakan umar kepada rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam tentang makum ibrahim kalimat aslinya itu yang ada di dalam al-quran sekarang atau kalimat aslinya di 125 al-baqoro itu perkataan umar atau kalau mula perkataan perkataan umar itu menjadi ayat quran kok menjadi ayat satu contoh buktikan buktikan perkataan umar yang menjadi ayat baik saya bacakan nih saya bacakan asbabul nuzul al-baqoro 125 ini biar anda tahu gimana si saya minta ceritanya lalu diabadikan tolong tertip tolong tertip produk dengarkan tertip 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 lah kan umar kan bilang sama muhammad jadikanlah makum ibrahim ini sebagai tempat sholat kemudian kemudian turunlah ayat jadikanlah makum ibrahim itu sebagai tempat sholat berarti yang ngomong untuk menjadikan makum ibrahim itu sebagai tempat sholat Allah duluan berarti omongannya berarti omongannya umar dijiplak sama Allah gimana kamu itu buktinya kan umar duluan kalau dijiplak umar duluan umar duluan ngomong makanya dikatakan bahwa Allah setuju kepada pendapatnya Umar bentar bentar saya ambil buku sama jangan dimakan baiknya biar gak berisik suaranya gak enak jangan diturunin saya saya mau ambil bol sama buku biar anda tahu kata jiplak baik sungguh mereka ini orang-orang yang nekat lihat ya bapak-bapak yang pakai peci tadi bilang katanya palsu itu hadis palsu terus ngapain si bapak-bapak tadi bilang itu palsu kalau dampaknya karena dia sudah memikirkan dampaknya itu apa sehingga dibilanglah bahwa hadis itu palsu karena apa karena dia tahu dampaknya nanti adalah bahwa perkataan Umar menjadi ayat Quran nah ini ya tolonglah teman-teman jujur sudah jelas disitu dikatakan nih saya tampilkan hadisnya nih ya saya tampilkan biar teman-teman lihat sendiri saya gak bohong nih hadisnya nih silahkan teman-teman baca nih bahwa Allah menyetujui perkataan Umar menyetujui perkataan Umar perkataan Umar yang disetujui wih terima kasih bang topinya makasih bang terima kasih ke edis tuh dia ngerti dia makasih kalau di dengerin 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 ya nih dengerin jangan tendang saya nanti kamu takut nanti biasanya kalau saya naik anda tendang nih dengerin ya saya tulis ya nih dengerin dari dari dengerin terus panik dia pemirsa panik dia panik dengerin terus sudah nyata dan jelas masih bisa jadi tolak dengerin nih kalau kata ini perkataan Umar lalu kata-kata yang persis kayak gini dimasukkan ke dalam Al-Quran namanya jiplak berarti jiplak enggak yang saya bahas menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat bunyi ayatnya apa bunyi ayatnya memang cuman itu bunyi ayatnya memang cuman itu makanya tadi saya mengunggung ke anda menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat ini anda faham jiplak enggak baik itu cuma satu sebentar sebentar ini enggak cukup satu sebentar ini enggak cukup satu bukan cuma itu saja saya tulis hijab juga oke diem diem dulu ini saya tulis biar anda faham ini kalau ini seumpama perkataan Umar eh kok lari-lari ke situ eh yang sebuah hasil umar mengatakan umar mengatakan menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat ayatnya ke situ merujuk dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat betul oke berarti tadi kamu sudah bilang bahwasannya yang pertama kali ngomong menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat adalah Umar betul pendapat Umar iya Umar duluan yang ngomong gitu betul iya oke lalu itu setuju dulu itu perkataan Umar pendapat Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran atau anda berpendapat apa yang ada di dalam Al-Quran adalah pendapat Umar dua hal yang berbeda bahwa Umar dahulu jadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat dan sekarang jawab dulu itu diabadikan di dalam Al-Quran dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat berarti sebentar berarti disini Allah yang setuju kepada Umar atau Umar yang setuju kepada Allah kok setuju setuju tapi kayak takang ngomongannya hey dis dis dengerin dengerin yang ada yang di ayat Al-Quran kok kamu masih muter-muter lagi kok perkataan Umar ada di dalam Al-Quran ini balesannya perkataanku disetujui oleh Allah kok masih itu kan ada ada tiga itu ada tiga kan itu ada tiga kan oke kita ambil Makom Ibrahim jangan kemana-mana titik disitu dulu oke kita ambil Makom Ibrahim jangan kemana-mana biar saya baca kalimat aslinya coba besarin itu An-Nabi coba bisa saya besarin lah jika kata-kata yang ada di atas tulisan itu yang teks aslinya Arab itu persis di dalam Al-Quran maka Al-Quran itu isinya ngejiblak perkataan Umar ini bisa saya besarin tuh kayak gitu tuh jadinya kepotong kan sekarang saya ambil dari Al-Quran Al-Quran 125 persis enggak dengan omongan itu iya jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat coba 125 persis enggak itu namanya jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu itu jiblak enggak iya jiblak gimana kok jiblak eh kok jiblak buktinya buktinya sama jadikan lah makom Ibrahim sebagai tempat sholat sama itu omongan Umar gimana sih lah itu itulah yang saya maksud mutawatku iya makanya saya bilang artinya itu adalah omongan Umar dengerin dulu dengerin dulu omongan Umar dengerin dulu yang disetujui Allah akhirnya jadi ayat betul udah dengerin ya dengerin jangan dimakan maikmu tambah suaranya itu jadinya jangan dimakan sudah sudah ketawa dulu udah ketawa ketawa eh dis kalau apa eh dis kalau kalau nemu kayak gini mulai ngeles nanti saya direndang gitu jangan takut santai aja santai aja santai aja dis dis maaf apa jawabannya jawabannya jawaban dari tadi udah jadi itu pendapat Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran oke berarti Al-Quran Al-Quran berisi pendapatnya Umar iya iya sudah Al-Quran berisi pendapat Umar sudah jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat dimana ayat itu menerangkan pendapat-pendapat Umar lalu salahnya apa oke berarti benar bahwa ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Kota betul kok idenya Umar gimana sih gimana sih dimutur-mutur tapi kan kita sudah sepakat aduh kita sepakat diri kita sepakatnya ide-ide sementara ide dengan pendapat sama enggak iya oke sama diberit tadi sudah mengiyakan bahwa sebagian pendapat Umar diabadikan di dalam lakukan berarti benar tulisan ini ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Kota setuju setuju udah diem sudah selesai sudah selesai diakui teman-teman bahwa isi kita sebagian adalah idenya Umar bagaimana mungkin kamu bilang Quran itu firman Allah ternyata idenya Umar sebagian anda ilim membuat pertanyaan dijawab sendiri dijawab sendiri sebagian kamu sudah mengakui idenya Umar jadi ayat Quran oke saya perjelas lagi biar anda puas tapi setelah ini izinkan saya ngomong itu pendapat Umar idenya Umar yang ada di dalam Al-Quran oke tepukin tangan dulu samian biar anda puas nah oke udah jadi di dalam Al-Quran itu terkandung pendapat Umar ya terkandung pendapat Umar sudah sudah tapi ada tapinya ada tapinya jadi anda jangan mempreming memberi kesimpulan bahwa apa yang dikatakan persetujuan Umar waktu itu tetap makam Ibrahim ke Rasulullah lalu diabadikan di dalam Al-Quran jangan ber memberi kesimpulan bahwa di dalam Al-Quran itu ada perkataan Umar bukan perkataan Umar perkataan Umar ke Rasulullah itu diabadikan di dalam Al-Quran itu benernya jadi jangan mempreming eh kok mempreming tadinya kan Umar bilang sama Muhammad wahai Rasulullah 225 dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat berarti benarlah bahwa kalau pakai bahasa kasarnya di bahasa kasar bahasa debat Tuhan munciplak ini bukan debat eh bener kan Tuhan menciplak perkataan Umar gimana kalau orang debat dengerin kalau orang debat itu dua arah itu satu yang kedua memberikan waktu untuk lawan untuk ngomong jadi jangan jangan mempreming kasih waktu untuk menjelaskan jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri teman-teman 1200 orang telah menyaksikan bahwa seorang santri seorang santri telah mengakui bahwa sebagian mengakui apa mengakui bahwa ternyata sebagian isi Quran adalah ide atau pendapatnya Umar bin kapan kapan saya ngomong baru saya tadi sekarang mau ditarik lagi mau ditarik lagi aduh omongan saya ini omongan saya omongan saya baiklah saudara-saudara kuning berkat oleh Tuhan sampai disini video yang saya sudah upload kiranya video ini boleh menghibur serta menambah wawasan kita dan tetap semangat saudara lewat mendengarkan video-video pengetahuan ataupun diskusi debat seperti ini mari kita jaga sikap hati kita sebab biar bagaimanapun ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tidak bisa dipungkiri itulah yang menentukan bahwa kita berkenan atau tidak sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!